hai oke kembali lagi di review saja ya kali ini saya akan review mana ya Hai apa ini namanya Hai kaptur kart atau video kaptur Hai atau game kaptur ah apapun lah namanya itu dan ini adalah ini Hai standar banget video kaptur ya Hai pokoknya biasa banget Hai mungkin gimana ya enggak ada apa-apa lah kalau dibanding yang seri Elgato dan satu nyala lupa namanya yang mahal gitu Hai nih dan ini menurut saya oke sih sebenarnya oke cuma kita harus nyeting lagi Hai ini yang didapat ya saya buka langsung manual lalu ini wajib dibaca manualnya yang beli wajib dibaca karena disini eh apa ya namanya standar penggunaannya ada di sini mungkin yang belum pernah disini dijelaskan Hai temen Hai ini seperti ini Hai ini namanya 12.0-1-1 tapi belinya yang pakai M ya belakang nya M Kenapa pakai M Karena dia dampик nya kalau enggak M enggak ada micnya jadi ini di tengah cuma satu jadinya itu hematlah daripada ngerekam lagi kita ngomong lagi nonton video ngomong ini dan ini kita bersama ini bentar kita buka dulu ini kabelnya untuk ke PC dan ini untuk ke HP tapi tipe C jadi seperti ini yang dibutuhkan ini sudah dibawakan berarti tinggal butuh mic ini kedua butuh 2 HDMI ini untuk game nya sama ini untuk TV nya nah ini untuk PC nya ya jadi ini seperti ini langsung saya lanjutkan aja ini masuk ke sini seperti ini ya dan ini ke PC ini ke PC dan sini pick nya nanti saya jelaskan cara penggunaannya walaupun enggak perfect banget sih dan ini pin ini berarti dari mesinnya dari konsulnya agak baca pakai PS PS nya masuk sini kabel HDMI nya masuk sini dan ini kabel HDMI yang satunya masuk ke TV jadi biasanya kan dari TV ke PS atau PS ke TV ini dari mesinnya PS ke IN ke ini masuk dan untuk ke TV nya dari ini ini ke TV nanti dijelaskan di manual ya paling cuma itu nanti ini saya tak perlihatkan kayak gini saya enggak panjang-panjang kalau gini saya lebih suka review mainan sebenarnya dan barang-barang fisik sebenarnya ini kan barang fisik saya suka review soalnya disini kalau saya pakai webcam atau pakai kamera disini ini gelap jadinya wajar kalau saya dandang gambarnya kurang bagus jadi ini videonya tapi ingat ya yang pakai ada M nya ini pakai M nya oke ini videonya oke saya mulai disini TV saya sebelah sini ini saya plan sito ini termasuk apa ya bisa dibilang termasuk lancar tinggal kita nyating-nyating aja untuk settingan sementara setting ini nanti bisa dibuka sesuai apa ya sesuai keinginan aja ya saya nanti akan jelaskan settingannya gimana settingan setau saya ya misalnya saya pakai program ini biasanya saya enggak pakai program ini saya ajarin dikit aja saya juga tahu cuma tahu dikit ini untuk capture ya harganya juga oke murah walaupun enggak murah juga sebenarnya cukup di bawah satu ya satu kurang dikit lah banyak orang lihat aja seperti ini bisa dilihat mungkin ada yang salah-salah mungkin settingannya enggak sesuai mungkin ya karena settingan orang kan beda-beda ya setiap video orang-orang itu beda-beda saya enggak bisa nyalakan juga saya sukanya settingnya tipe ini apa-apa nanti kalau ada masukan ya saya ubah dikit saya yang saya bisa jahat ini saya pakai OPS disini saya enggak pernah pakai ini katanya suruh coba seperti ini oke ini OPS itu free ya tapi jangan bayar oke paling ini aja ini saya jelaskan setelah ini oke saya mulai ya untuk caranya situ ini ini ada tulisan ini aslinya tulisannya audio bentar saya baca ini saya sambil baca video capture device ini ya kan ada dua satu ini ada tulisan ini webcam yang satu ada tulisan izab itu alatnya kalau saya pencet ini dia akan merubah ke gamenya ya untuk sisanya dilihat sendiri kembalikan ini nanti setting sendiri aja kedua kedua disipai capture ya ini tv-nya ini untuk pc isinya pc letap atau apalah yang dipakai programnya ini 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 karena saya pakai mic ya kalau tidak pakai ya manual karena ini damitnya kalau enggak merekam manual masanya atau device ini juga speaker yang ini kita ya enggak selesai yang ini namanya display capture kalau video capture jadi pakai dua ini buka dua ini saya nangkep ini saya delete ya ini dikasih nama aja biar gak bingung saya kasih ini ini kan ini webcam gak mungkin jadi pakai ini terus ini kan apa kamera dinaikkan biar kelihatan udah cuma gini aja terus selesai cuma gini aja untuk settingan ya durasi ya apa ya dibahas sendiri aja gimana cara enaknya aja belajar aja oke paling gitu aja revie nya sampai ketemu di review selanjutnya thank you